Halo, selamat malam Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, saya Caca Anissa menemani istirahat malam hari Anda di Apokadar Indonesia Malam. Pemirsa demo yang dilakukan Ormas Anarkis, yang kemudian menjadi fokus dalam pemberitaan hari ini, memang begitu menyita perhatian publik, dan saat ini aparat kepolisian sudah menetapkan belasan tersangka. Memang, aksi anarkis ini dilakukan oleh Oknum Ormas, yang mana juga melakukan peroyokan terhadap aparat Pemirsa. Yang menjadi pertanyaan, kasus ini akan berujung ke mana? Apakah nantinya pihak penanggung jawab dalam demo tersebut juga akan diberikan sanksi? Itu yang akan saya bahas di malam hari ini, sementara Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Jepta Kerja pun hari ini sudah diputus MK, dikatakan inkonstitusional. Apa dampaknya dan apa tanggapan dari pemerintah? Itu yang akan saya bahas di malam hari ini. Tapi informasi lainnya juga saya hadirkan. Di antaranya adalah sempat dihajar warga, dua orang pelaku pembongkaran rumah kosong berinsial R, di mana petugas gabungan dari Satpol PP, TNI Polri, dan BNN Kota Cirebon, Jawa Barat, menggelar razia hotel dan warung rumah remang. Ininya pemirsa di mana tawuran antar pelajar di Kota Meda ini pecah dua kelompok pelajar. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan di Apakabar Indonesia Malam. Usai jeda berikut. Kembali di Apakabar Indonesia Malam, pemirsa seorang warga Betung, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selastan. Tidak terima anaknya ditilang anggota lantas Polres Banyuasin. Lainnya pengiriman calon tenaga kerja ilegal ke Malaysia digagalkan polisi di Pelabuhan Batam, Kepulauan. Tuyo Aji, balita usia dua tahun yang tenggelam di Gorong-Gorong di Surabaya. Sebelum saya ke informasi lainnya di Apakabar Indonesia Malam, akan saya hadirkan kabar terkini berikut ini untuk Anda. Sampaikan di awal bahwa aparat kepolisian saat ini masih terus menggali dan juga menetapkan sanksi pastinya untuk Ormas yang melakukan tindakan anarkis pemirsa saat demo yang terjadi di depan gedung DPR. Yang mana? Pemirsa Undang-Undang Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat. Apa maksudnya? Dan bagaimana tanggapan dari pemerintah konstitusional bersyarat? Publik pasti bertanya-tanya, apa sih maksudnya inkonstitusional bersyarat? Kalau dikatakan inkonstitusional, pemerintah atau DPR melakukan apa? Bikin dari nol atau perbaiki hanya beberapa poin saja? Ketika harus diperbaiki selama dua tahun, itu artinya Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku, bisa diterapkan atau tidak? Itu yang akan saya bahas di malam hari ini. Di Studio TV One, sudah hadir di sini Prof. Juwanda, Mbak Sumirat. Salam, Mbak Caca. Saya juga sudah melihat di sini perwakilan dari DPR kita ini, Pak Arsul Sani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sehat semuanya. Saya juga sudah melihat di sini Prof. Yusril. Selamat malam, assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar? Pertama kali saya ingin ke Prof. Yusril karena memang sudah cukup banyak juga memberikan komentar terkait Undang-Undang Cipta Kerja ini. Prof. Bisa dijelaskan secara sederhana, menyederhanakan karena pasti memang rumit untuk dijelaskan. Apa sih maksudnya inkonstitusional bersyarat? Kalau masyarakat mungkin simple-simple saja. Ini berarti bisa diterapkan tidak sih selama dua tahun atau tidak? Bagaimana? Iya. Terima kasih, Pak Arsul Sani. Ini waktunya terbaser. Terima kasih juga, Ibu Mira. Terima kasih juga kepada Prof. Juwanda. Dan tadi sebelumnya ada Prof. Yusril. Dua tahun bukan waktu yang lama, bukan juga waktu yang singkat. Pastinya mengawal bagaimana Undang-Undang ini akan mengingat ini mengangkut kelas pekerjaan dan juga masyarakat Indonesia. Saya Ceca Anissa. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.